Halo semuanya Para jemaat yang luar biasa Sarap, Martin Sunardi disini Ketemu lagi sama gue di Message of the Day Seperti biasa, kontennya diambil dari Instagram gue So pasti lo semua Follow Instagram gue At Martin Sunardi Here's the message Jangan biarkan penilaian orang mempengaruhi nilai lo Dan jangan biarkan pengaruh orang mengurangi nilai lo Ulang sekali lagi ya Jangan biarkan penilaian orang mempengaruhi nilai lo Dan jangan biarkan pengaruh orang mengurangi nilai lo Dalam berhubungan dengan sesama Atau pertemanan, atau persahabatan Atau rokan kerja Kita seringkali punya prinsip saling mempengaruhi Nah, dengar baik Kalau memang lo sadar lo punya prinsip yang benar Apalagi prinsip yang baik di depan Tuhan Jangan biarkan penilaian orang mempengaruhi value daripada diri lo Karena harusnya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan Memberikan pengaruh seperti bagaimana Yesus memberikan pengaruh kepada banyak orang di dunia ini Harusnya kita dengan prinsip yang tepat Karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Kita memberikan pengaruh banyak orang Dan yang paling penting juga Gak kalah pentingnya Jangan biarkan pengaruh orang mengurangi nilai lo Jangan sampai pengaruh banyak orang Pengaruh apapun yang lo dengar Pengaruh apapun yang lo lihat Itu mempengaruhi nilai lo Daripada diri lo sesungguhnya Karena kita hidup sebagai manusia Dilihat bagaimana kita punya pengaruh kepada banyak orang Jangan biarkan pengaruh orang lain itu mengurangi nilainya kita Lebih baik kita jadi orang apa adanya Dibanding kita menjadi Pura-pura jadi orang lain Karena menjadi apa adanya itu Jadi pribadi yang sangat mahal banget di mata banyak orang Seringkali kita mau jadi si ini Seringkali kita mau jadi si ini Tetapi dari sini gue mau bilang sama teman-teman semua Kalau memang kehidupan lo Lo ngerasa itu lebih baik Lo diberikan pengaruh banyak orang Dan membuat lo jadi lo baik Lakukan Tetapi jangan sampai pengaruh Yang sudah membuat hidup lo baik Itu dipengaruhi atau dirusakin sama orang lain Sampai akhirnya kehidupan lo Jadi malah melenceng Dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip kehidupan lo Jadi lo orang yang apa adanya Tentunya In a good way ya In a positive way Jangan sampai kita jadi orang tetap keke Dengan kejelekan kita Keburukan kita Kalau memang ada pengaruh orang-orang Yang membuat kita jadi lebih baik Why not Kita perbaiki Tetapi kalau kita hanya ngerasa sudah baik Dan kita ngerasa sudah benar Jangan biar ada pengaruh orang lain Menghubungi kehidupan kita This is my message for today I hope you guys bless I do message God bless you I do message for today I do message for today